Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat bersama Riosuki 97 Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan Berita terhangat dari Persib Bandung Baiklah Sobat, kita simak berita selengkapnya Persib Bandung mendapat tambahan tenaga Dengan hadirnya pemain baru jelang digulirnya kembali Liga 1 2020 Pemain Persib Bandung adalah pek tengah bernama Kakang Rudianto Kakang Rudianto bergabung dengan tim utama Persib Setelah sebelumnya membela menimba ilmu didiklat Persib Dia terbilang mampu tampil apik di barisan pertahanan Dan mampu mencetak gol-gol bagi Persib Kakang juga merupakan salah satu pemain yang mengikuti program Garuda Selection Diperangkatkan PSSI ke Inggris dan Italia Untuk berlatih pada tahun yang sama Selama di Garuda Selection, Kakang juga mampu tampil sebagai pemain andalan Dan menjadi pilar pertahanan nomor satu Kakang Rudianto adalah langganan tampil setiap kali Garuda Selection Menjalani laga uji coba melawan tim-tim Eropa Dengan pemanggilannya ke tim utama Persib Kakang Rudianto telah mengikuti sesi latihan tim Di bawah arahan pelatih Robert Rene Albrecht Kakang Rudianto Menyertai latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada Senin 7 September 2020 Kakang Rudianto bukan pemain di klub Persib Pertama yang dipanggil ke tim utama Maung Bandung Jelang digulirkannya kembali Liga 1 2020 Sebelumnya, Persib juga mendatangkan tiga pemain dari tim U18 Yakni, Gelandang Ardip Maulana Dan Saipul serta penyerang Rafil Sandika Putra Nah itulah Sobat sekilas berita dari Persib Bandung Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian Dan jangan lupa Sobat like dan subscribe video ini Terima kasih Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih